Saya ingin memastikan jaringan dan suara dari pembicara Mungkin juga bisa sekaligus menyapa teman-teman yang kali ini ikut serta dalam party story Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Amur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore, Mas Satrio, salam kenal Salam kenal Mbak, jadi izin saya dipaksa oleh teman-teman untuk Mengantarkan diskusi sore hari ini Jadi sore hari ini di party history edisi hari perempuan Bulan perempuan di hari perempuan internasional Kita berinisiatif untuk berdiskusi tentang disertasi yang pernah dilakukan oleh Mbak Amur di Universitas Indonesia Jadi judul disertasi dari Mbak Amur Kalau nggak salah nanti mohon dikoreksi dari Mbak Amur Adaptasi dan perlawanan Studi memori kolektif mantan tahanan politik G30S65 dalam kehidupan masyarakat Periode waktu 1988 sampai 2019 Jadi ini disertasi yang dilakukan oleh Mbak Amur di UI Dan sekarang Mbak Amur ini bekerja sebagai Kepala Pustiklat Kemendikbud Ristek Singkat, jadi biar nanti langsung diisi oleh Disampaikan oleh Mbak Amur Mungkin Kita Kita dalam tema ini Mungkin ada tiga hal yang kemudian nanti bakal didiskusikan Pertama Mengapa Mbak Amur Berinisiasi untuk mengambil tema ini Terus yang kemudian kedua Bayangan saya pasti Dalam proses penelitian Tidak mudah ya Maksudnya bukan mudah dalam Dalam artian Kita masih Masih ada komunistofobia dan segala macamnya Tapi Tidak mudah Yang saya juga pernah lakukan Artinya kita bersentuhan dengan Dengan Kalau bahasa researcher itu Dengan objek penelitian yang memang Sangat ringkih untuk Untuk bercerita tentang Masa lalunya Apa yang dia Alami sejauh Pengalaman-pengalaman mereka Itu mungkin yang Yang agak sulit dalam proses penelitian Yang ketiga mungkin kita akan menunggu secara ringkas Bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Mbak Amur Tentang Apa Tentang objek penelitian Disertasi ini Yaitu Mantan Tahanan Politik G30S 65 Khususnya Dari 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 buku Dari hasil riset yang sebelumnya Pernah ditulis oleh Mbak Amur Objeknya salah satunya adalah Gerwani Gitu loh Gerwani yang merupakan Bagian mungkin Atau Subbagian dari Organisasi partai yang di tahun 65 Dilebeli 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 hantu oleh Pemerintahan Orde Baru pada waktu itu Jadi Singkatnya seperti itu Saya kira Kita ingin Apa Kita ingin menyimak Tiga hal Tiga hal dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mbak Amur Tentang mengapa Mbak Amur mengambil Tema ini Dan kemudian bagaimana proses penelitian yang tentu tidak mudah Dan bagaimana hasil-hasil penelitian dari Dari Studi memori kolektif tentang Tahanan politik G30S45 Langsung aja Mbak Amur Saya persilakan untuk Menyampaikan Penelitiannya Terima kasih nih Mas Satrio Yang telah Menjadi Moderator pada Siang Suri ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu sekalian Teman-teman Yang telah hadir Pada sore ini Acara Sejarah Lintas Batas Ya ini sudah ke-12 ternyata ya Mas Andi Saya baru Tahu kalau ada Sejarah Lintas Batas ini ya Suatu yang keren sekali ya Saya kira Untuk sharing session Bagi para Sejarawan Dan Kita juga akan Nanti Saya mungkin akan Membagikan Seperti Mas Satrio Tadi sampaikan Pengalaman Sebagai seorang Recessor Untuk mencari data Yang mungkin Teman-teman Juga merasakan Mas Satrio Juga merasakan Bahwa penelitian sejarah itu Tidak segampang Yang kita pikirkan Begitu ya Baik itu Mencari dokumen Maupun Apalagi Sejarah Lisan Seperti saya Pendekatan Dengan Pendekatan sejarah Lisan ini Hal yang Harus Apa ya Harus jeli Dan harus bisa melihat Objek Yang akan kita Terlitu itu Seperti apa Mungkin saya Boleh share screen ya Mas Satrio ya Sudah kelihatan ya Mas Sudah Sudah Mbak Sudah Ini Saya diminta untuk Bicara tentang adaptasi Dan perawanan Tahanan politik Perempuan Menyintas zaman Nah Pertanyaan pertama Sangat menarik Mas Satrio Kenapa saya menulis ini Saya ini sebenarnya Sudah Terlanjur basah Begitu ya Kemarin itu Pada saat pertama Saya memilih Judul disertasi Sebenarnya bukan ini Yang saya ajukan itu Saya mau ngambil Tentang kriminalitas Jakarta Tahun 45 Sampai tahun 65 Karena Saya sudah punya Data-data juga Yang paling sangat menarik Menurut saya Bagaimana melihat Kriminalitas itu Keterkaitannya dengan Negara Dalam negara Begitu ya Dan saya Data-data Sudah ada Tapi ketika Ujian penerimaan Mahasiswa Ada tujuh Penguji Yang menanyakan Kenapa penelitian saya Yang sekarang ini Jauh dari penelitian Yang terdahulu Tesis yang sudah Saya lakukan Nah Itu tidak hanya Satu yang menanyakan Ketujuh-tujuhnya Penguji Menanyakan itu semua Dan Mereka mengharapkan Kamu mau mengambil Spesifikasi apa Di dalam sejarah ini Nah Akhirnya Kemarin ada Satu usulan juga Pada saat hujan itu Saya ingat sekali Pada saat Mas Agus itu Menyampaikan Kalau mengambil Masalah kriminal Ambil saja Kriminalitas Yang dari Ekstapol Waduh Orang Ekstapolnya saja Sudah setengah mati Mencarinya Apalagi ini yang Melakukan kriminalitas Kan Kayaknya Suatu hal yang Di Fata Morgana Kayaknya Enggak pernah Ketemu Gitu ya Nah Oleh karena itu Pulang dari Ujian itu Saya berpikir ulang Kayaknya Ya sudah lah Kalau saya harus Mesfesifikasi diri saya Tentang Enam lima Sudah jebur Ya sudah Sekalian Menyelam Gitu ya Sekalian menyelam Sambil mencari Harta karun Kan begitu Nah Ini yang kemudian Meyakinkan saya Untuk mendalami Terkait dengan Enam lima Dan khususnya Para tahanan Politik perempuan Nah Ternyata Memang Suatu yang sangat Menarik sekali Mas Satrio Apa yang sudah Saya temukan Di dalam penelitian itu Kalau saya lihat Di sini ada Mbak Muji Selamat sore Mbak Muji Ini yang pernah Saya lakukan Penelitian pertama Di tahun 2004 Saya melihat Saya mendapat Beberapa Narasumber Saya pertama Bertemu dengan Bu Darmina Dengan Bu Darmina Saya ketemu Bu Darmina Almarhum Saya ketemu Di Pasar Minggu Pada saat itu Saya dipertemukan Oleh Boni Boni Triana Saya diberi alamat Oleh Boni Triana Pada saat itu Masih ada Almarhum Pak Casman Juga Jadi saya ketemu Dengan Bapak-Bapak itu Dulu Pertamanya Kemudian Bapak-Bapak itu Yang Mengundang Ibu-ibu Mantan Tapol Perempuan ini Datanglah Bu Darmina Dan dua orang Satu Bu Sulastri Dari Tangerang Lagi saya lupa Bu Sulastri Dengan Bu Siapa Kemudian Saya ngobrol Dengan Bu Darmina Kemudian Ngobrol Baru Semacam 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 Mencari dulu Mencari Kemestri dulu Kalau Anak-anak sekarang Kan begitu Jadi Gimana ya Saya masuk dengan Bu Darmina Yang Banyak diem Gak banyak ngomong Begitu ya Akhirnya Saya minta Alamat beliau Minta alamat Bu Darmina Pada saat itu Beliau masih di Gangrela Saya ke Gangrela Di Gangrela itu kan Sudah jelas ya mas Tempatnya di tepet dalam Gitu ya Alamat rumahnya jelas RT RW nya Tapi yang sangat Menyedihkan Saya diantar suami saya Kesana Saya itu mundar mandir Gangrela itu kan Ujungnya Makam Makam Apa itu Makam Tebet Atau makam Kasabalanca Itu ya Tembusannya kesana Pokoknya Saya itu mundar mandir Disitu Nyari namanya Bu Darmina Satu orang pun Gak ketemu mas Gak ada Yang kenal Gak ada yang kenal Siapa Bu Darmina Dimana rumahnya Saya bawa alamat Yang dicatat sendiri Oleh Bu Darmina RT nya RW ada Sampai orang Di sekeliling Bu Darmina Yang mana Dia tanya lagi Aduh Yang mana ya Saya ngomong Bu Darmina Yang sudah tua Karena tau saya Sudah tua saat itu Kan rambutnya putih Waduh Rambutnya putih Saya balik lagi Ke ujung gang Saya baca lagi Di ujung gang itu Saya baca Oh bener Gang rela Tapi kok gak ada orang Kenal ya dengan Bu Darmina Balik lagi Saya Balik lagi Itu sampai suami saya Kayaknya udah jengkel Udah Kalau gak ketemu Ayo kita pergi dulu Katanya begitu Akhirnya Saya Ketemu dengan Bu Darmina Itu gak sengaja Gak sengajanya Itu begini Ada rumah Rumah kecil Begitu ya Di depan rumah itu Agak menonjol Sedikit Sedikit sekali Cuman saya Pada saat itu Bu Darmina Sedang Tiba-tiba muncul Di depan Warung Kan itu rumah itu Ada warungnya gitu Jadi kayak loket warung Bukan loket Cendela Cendela warung Di depan warung itu Jadi hanya separoh Pintu warung itu Hanya separoh Terus Bu Darmina itu Nongol Dan saya Secara gak sengaja Itu saya Sedang balik lagi Karena suami saya Sudah agak Kayaknya sudah capek Kesel Yang nganterin Dari pagi Bukan dari siang lagi Dari pagi itu Saya sampai setengah tiga Itu mondar-mandir Nyari Bu Darmina itu Sampai saya perluas Gak lagi di Gangrela Sampai hampir Kemanggarai Akhirnya saya balik lagi Yang Gangrela itu Yang itu gitu ya Akhirnya saya balik lagi Kesana Gak sengaja Nongolah Bu Darmina Oh itu Bu Darmina Saya bilang begitu Dan di depan Saya itu ada tetangganya Yang kemudian menyebut Oh itu Mbah Jamu Nah saat itulah Saya kemudian Menamakan Bu Darmina itu Mbah Jamu Itu satu hal yang luar biasa Dan Tidak mudah Meminta Bu Darmina itu Bercerita Jadi Bu Darmina selalu Kalau saya minta Saya tanya gitu Sekata Dua kata Cerita itu hanya Ya Saya kenyang omong sendiri Nanya Bu Darmina Gimana Bu Sehat Jadi Lama gitu ya Proses itu Bisa satu minggu Saya baru dapat Informasi Yang gak banyak gitu ya Akhirnya saya mondar-mandir Balik ke rumah Bu Darmina Itu bisa berkali-kali Nah kemudian Bu Darmina itu Merekomendasi saya Nama Ini Bu Muci Ini Yang dia beri Alamatnya Di belakang Pasar Raya gitu ya Di belakang Pasar Raya Dan Bu Muci ini Pada saat itu Berjualan Koran Begitu Informasi Bu Darmina Saya cari Di belakang Pasar Raya itu Dengan berbekal Apa yang disampaikan Oleh Bu Darmina itu Nah Luar biasa Mas Tiga hari gak ketemu Saya sama Bu Muci Jadi saya keliling Dari Pasar Raya Depan belakang Sampai Pasar Rumput Sampai sepeda-sepeda Itu ya Sampai saya Perluas Mencari Bu Darmina Setiap orang Yang berjualan koran Saya datangin Saya tanya Tidak Tidak kenal Bu Muci Terus setiap orang Saya lihat kok umurnya Jauh banget ya Kalau Bu Muci pada saat itu 14 tahun Seharusnya dia Pada 2004 itu Dia harusnya Umur sekitar 60-an Begitu ya Gak-gak ketemu juga Akhirnya Sampai ke Stasiun Manggarai Saya cari juga Ke Stasiun Manggarai Tiga hari Hampir empat hari Berturut-turut Akhirnya Saya putuskan Sudahlah Ini Informan Yang gak mungkin Saya kejar Mengingat waktu Dan sebagainya Nah gak sengaja Kemarin tahun 2019 Ketika saya Ke Komnas Perempuan Ya Saya Pada saat itu Mendapat informasi Dari Mas Andi Kalau Ada ibu-ibu Ekstapol Yang bergabung Pada Dialita Itu akan ada Apa Namanya Sebuah Paduan suara Dialita Begitu ya Dan saya Diberi kontak Mbak Uci Kebetulan Saya lihat tadi Mbak Uci Juga ada disini Selamat sore Mbak Uci Jadi Saya ketemu Mbak Uci Disana Nah Kemudian Dikenalkan Dengan ibu-ibu Dialita itu Satu persatu Dari Ibu Uci Mbak Uci Terus kemudian Ada Juga Beberapa Orang Bu Utati Yang kemudian Saya kenal Kemudian ya Dan Para Mahasiswa-mahasiswa Yang saat itu Juga ikut ditangkap Kemudian dilepas Begitu Nah Ini suatu hal Yang luar biasa Jadi Bagaimana Kita Mencari sumbernya Saja Seperti ini Ini sejarah Jadi Sama halnya Ketika kita mencari Sumber-sumber dokumen Belum tentu Dalam satu bulan itu Kita dapat Di Arsip Nasional Di Leiden pun Kadangkala Sudah kita baca Arsipnya ya Ternyata Yang kita cari Tidak ada Nah Ini sama juga Seperti itu Mas Jadi Bayangkan Ketika kita Mau masuk Kedalam Cerita-cerita Yang Mungkin Seperti Ibu Muji Mungkin Ibu Muji Agak sudah terbuka Dengan Anaknya Dengan Keluarganya Seperti Ibu Darmina Yang banyak Diamnya Menggalinya itu Bagaimana Jadi saya Lebih banyak Menunggu Nah Ini yang Kemudian Apa ya Mendorong saya Untuk lebih Menggali Mendekatkan Diri kepada Mereka Sebagaimana Saya Meempati Diri Sebagai Posisi Mereka Bagaimana Posisi Mereka Pada Saat Ini Yang Mereka Tidak Mau Diakses Karena Banyak Hal Yang Memang Membatasi Diri Mereka Untuk Terbuka Untuk Lebih Menyatakan Diri Baik Baik Itu Di keluarganya Maupun Di dalam Masyarakat Nah Inilah yang Kemudian Menjadikan Suatu Saya kira Suatu Penelitian Yang Memerlukan Usaha Yang kuat Dan Usaha Keras Sehingga Kita Mendapat Data Yang Luar Biasa Nah Data Ini Sangat Penting Karena Apa Kita Cross Cek Dengan Seluruh Data Yang Ada Mas Jadi Kita Cross Cek Jadi Saya Tidak Langsung Akan Menerima Apa Yang Dicerita Oleh Bumujati Budar Minah Atau Siapa Saja Sebelum Saya Cross Cek Dengan Yang Lain Ternyata Sama Gitu Berarti Kalau Lebih Dari Dua Orang Yang Menceritakan Hal Yang Sama Berarti Ini Sahih Data Itu Bisa Dibilang Sahih Dan Kemudian Saya Cross Cek Dengan Dokumen Dukumen Tertulis Nah Ini Yang Menjadikan Saya Semakin Yakin Ini Data Yang Sudah Saya Peroleh Ini Bisa Digunakan Untuk Kalau Kita Heristik Ya Dalam Sejarah Itu Apa Yang Disebut Dengan Heristik Yaitulah Yang Bisa Dianalisis Kemudian Diinterpretasikan Oleh Peneliti Ini Yang Kemudian Menjadikan Saya Lebih Untuk Ingin Mengenal Apa sih Yang Ada Di Dalam Benak Ibu-ibu Sehingga Mereka Ini Begitu Sangat Tertutup Bahkan Dengan Keluarganya Pun Tidak Mau Diketahui Tidak Mau Diketahui Latar Belakang Mereka Nah Ternyata Dalam Perjalanan Waktu Dalam Perjalanan Waktu Kemudian Nah Ini Apa Yang Saya Buat Skema Begitu Ya Peristiwa 65 Itu Sudah Membuat Mereka Kehilangan Kehilangan Dalam Arti Kehilangan Identitas Jadi Mereka Bukan Kehilangan Tapi Mereka Ingin Menghilangkan Identitas Supaya Mereka Bisa Diterima Oleh Masyarakat Masyarakat Dalam Hal Juga Oleh Keluarganya Karena Banyak Juga Dari Ibu-ibu Yang Kemudian Ditolak Oleh Keluarganya Sendiri Bahkan Oleh Anaknya Sendiri Nah Ini Beberapa Narasumber Yang Kemudian Saya Wawancara Itu ada Juga Yang di Jogja Kemudian Menyatakan Hal Seperti itu Ya Dan Ini juga Yang kemudian Menjadikan Ibu-ibu Ini Semakin Menarik Diri Mereka Mudah Secali Curiga Dengan Orang Yang Baru Datang Mungkin Juga Budar Minah Dulu Ketika Saya Datang Itu Ini Siapa Orang Kok Tiba-tiba Pengen Bicara Dengan Saya Pengen Tahu Tentang Diri Saya Kan Begitu Nah Kecurigaan Itu Saya Kira Wajar Karena Kalau Kita Lihat Dari Peristiwa 65 Kemudian Mereka Ditangkap kemudian mereka dipenjarakan ada yang kemudian dipenjarakan untuk sementara untuk integrasi dan sebagainya yang di Jakarta itu ditempatkan di Senen yang di Jogja itu ditempatkan di Perpustakaan Jefferson sekarang masih ada kemudian setelah dari integrasi itulah mereka dipisah-pisah ada yang dikirim ke Bukit Duri yang di Jakarta dikirim ke Bukit Duri kemudian yang di Jogja ada yang dikirim ke Beragunan sebelum mereka diperlukan lebih lanjut untuk mendapatkan apakah mereka keterlibatannya bisa diklasifikasikan sebagai golongan B itu tadi ini yang memerlukan waktu bagi pemerintah pada saat itu karena mereka perlu bukti sebelum mereka menjatuhkan hukuman kalau salah menghukum itu juga akan menimbulkan masalah akhirnya karena bukti itu yang perlu digali mereka kemudian dikumpulkan di dalam penjara-penjara kemudian dikumpulkan dikumpulkan Bukit Duri kemudian mereka setelah diklasifikasikan akhirnya sebelum mereka akan dikirim ke pelantungan satu tempat mereka menyebutnya pemerintah menyebutnya sebagai in rehab apa in rehab itu tempat rehabilitasi begitu ya karena kecenderungan ada paham komunis pada ibu-ibu ini maka pemerintah berusaha untuk mereedukasi ke dalam paham supaya mereka menjadi seorang warga negara yang menjadi Pancasilais kan begitu nah ini beberapa skema yang saya klasifikasikan ya ada yang kemudian dikirim dari Menteng itu ke Ambarawa dulu baru dibawa ke pelantungan terus kalau yang di Jogja kan mereka masih campur-campur mungkin demikian juga di Bukit Duri ya dicampur dengan tapol kriminal dan tapol tahanan kriminal dan tahanan politik nah ini yang kemudian kalau yang di Wiragunan ini lebih spesifikasi lagi ada bapak-bapak juga yang kemudian dikirim ke mana itu bersebelah Nusa Kambangan sebelum mereka dibawa ke pulau buru kan begitu nah ini yang terjadi nah kemudian setelah situasi yang sangat keos seperti itu ya 65 akhir ya setelah Oktober sampai awal Januari 66 situasi kan enggak karu-karuan itu saling bunuh kamu kamu apa jadi karena situasinya yang sangat mendesak dan sangat keos dulu-duluan nih siapa yang harus dibunuh dan siapa yang harus membunuhkan begitu nah situasi ini yang kemudian sampai sekarang belum ini masih perlu penelitian lebih lanjut mungkin ya belum ada suatu hal yang apa suatu hal yang gamblang begitu ya tetapi memang kalau kita lihat konflik horizontal pada saat itu menuntut siapapun untuk menyelamatkan diri jadi cepet-cepetan dibunuh duluan atau kita yang terbunuh gitu ya nah itulah yang akhirnya terjadi kita saling membunuh antara anak manusia satu bangsa ini nah dari peristiwa 65 itu kemudian banyaklah narasi yang kemudian pada saat pemerintahan Orde Baru itu kita selalu diberi pelajaran terkait dengan gambaran seorang gerakan perempuan Indonesia sebuah organisasi perempuan yang saat itu sangat luar biasa kalau kita bilang sukses itu memang sangat sukses karena dalam waktu singkat organisasi ini mampu merekrut banyak masa ya dalam waktu tahun 60 berapa itu ya pemilu pertama 55 itu gerwani sudah bisa mendudukan organisasi apa namanya dia masih belum jadi jadi apa dia masih belum menjadi jadi dia masih dalam bentuk gerwis ya belum bertransformasi menjadi gerwani tetapi dia sudah banyak merekrut menarik masa karena program mereka yang menawarkan idealisme perempuan jadi pemberantasan poligami kemudian pemberantasan putah huruf dan pemberdayaan perempuan lah kalau bahasanya sekarang ini tetapi kondisinya pada saat itu karena kecenderungan gerwani dari gerwis yang kemudian pada saat mereka harus memilih ya 64 ketika Soekarno menyatakan bahwa seluruh organisasi masa harus berafiliasi ke dalam organisasi politik maka pada saat itu 64 itu gerwani sudah akan memutuskan jadi sebenarnya gerwani ini akan memutuskan untuk masuk ke dalam afiliasinya PKI begitu ya keduluan peristiwa 65 dan mereka harus harus di apa harus di eliminir begitu ya karena bagian dari underbunnya PKI nah saya kira mungkin mungkin kalaupun PKI menang ya kalaupun PKI menang pada tahun 65 itu mungkin juga gerwani itu juga akan di eliminir karena apa? karena saya lihat kalau pada saat itu PKI melihat gerwani ini sebagai alat untuk merekrut masa memenangkan mereka dalam pemilu pada saat itu pemilu tahun berapa itu sebelum 65 itu pemilu tahun berapa? 55-57 dan gerwani berhasil untuk memenangkan itu nah kalau dia pun menang saya kira gerwani itu juga akan dihabiskan karena apa? gerwani ini masanya banyak dan kita sistem sistem politik kita itu kan sistem patriarki pada sistem patriarki itu dia tidak mau ditalahkan oleh kaum perempuan nah sementara perempuan ini memegang memegang apa? memegang kemudi memegang apa ya? dia punya peran yang sangat penting untuk meraih masa nah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh PKI pada saat itu nah saya kira bahwa sama juga pada saat order baru ya bahwa sistem patriarki itu pula yang kemudian menjadikan gerwani ini ini harus mendapatkan stigma bahwa seorang perempuan itu melebihi batasan dari gambaran citra perempuan yang ada di Indonesia karena apa? citra perempuan dalam sistem patriarki itu adalah seorang ibu yang dia harus tunduk pada laki-laki sebagai koncow winking yang mendukung para suami nah sementara gerwani ini bukan bukan mendukung para suami tetapi dia organisasi yang mandiri yang mampu untuk merekrut banyak dengan segala aktivitas politiknya ya jadi hanya gerwani lah organisasi perempuan satu-satunya yang pada saat itu masuk pada dunia politik tidak ada organisasi perempuan wanita yang berani masuk dalam organisasi politik nah mungkin juga kalau dia tidak masuk dalam ranahnya laki-laki dia akan selamat ini organisasi perempuan gerakan wanita Indonesia ini tapi karena dia masuk ke ranah laki-laki maka dalam sistem patriarki dianggap dia sebagai ancaman nah ini oleh karena itu maka konstruksi yang ada pada saat itu adalah bagaimana gerwani itu wanita yang tidak sesuai dengan gambaran citra perempuan yang ada dalam sistem patriarkat nah dan kemudian muncullah stigma stigma yang kita lihat bagaimana gerwani itu kejam dan gerwani itu amoral dan sebagainya dan itu terus-menerus dapat kita temui pada film-film yang pada saat itu diputar ya di beberapa tempat media massa juga blow up itu jadi ini juga yang kemudian banyak ibu-ibu yang mantan tahanan politik perempuan itu yang merasa bahwa dia itu kan bukan bagian dari gerwani jadi sebenarnya semua anterbau PKI itu kan ditangkap ya tetapi yang perempuan itu tidak semuanya adalah gerwani bukan anggota gerwani ada yang seperti bu Mia Bustam itu dia dari SIM ya seniman muda Indonesia kemudian bu Muci ini adalah dari pemuda rakyat dan sebagainya ada yang jadi CGMI bu Sumiarsih almarhum itu banyak yang bu Nur Hayati juga dari CGMI jadi sebenarnya mereka ini yang kemudian mereka menjadi tidak merasa bahwa dia bukan gerwani kok saya jadikan gerwani kan begitu saya ini bukan bagian gerwani tapi kok dijadikan gerwani nah itu yang kemudian bagi mereka ada masalah nih setelah mereka dikeluarkan dari penjara-penjara itu tadi meskipun mereka sudah diberi reedukasi nah kemudian yang terbentuk pada saat itu ya bagaimana negara mengkonstruksi dalam ingatan mungkin saya juga mempunyai ingatan sebagaimana negara yang sudah terkonstruksi itu yang dikonstruksi oleh negara itu nah tetapi di samping itu ya masyarakat muslim itu ada NU ada Muhammadiyah begitu ya mereka juga mempunyai memorinya mempunyai ingatannya sebelum 65 terjadi di tahun 62 bahkan 48 kalau kita mundur ke belakang ya 48 sampai 62 64 lah itu situasi yang menggambarkan para kaum komunis ini banyak membunuh para IAI dan para masyarakat NU maupun Muhammadiyah nah kebetulan kalau kita lihat di kota gede misalkan banyak mereka yang kemudian meskipun tidak terjadi bentrok tetapi mereka saling berhadapan untuk adu pengaruh ya sebelum 65 jadi selama 62 sampai 64 itu tensi politik yang sangat kuat itu dimana mereka saling mempunyai mencari pengaruh saling mempunyai pengaruh mencari masalah satu sama lain nah ini yang ada di dalam memori para masyarakat Islam jadi ada masyarakat TNU ada masyarakat Muhammadiyah nah sementara di 48 seperti misalkan rakyat Madiun Terenggale, Ponorogo, Blitar kemudian Pacitan mereka juga mempunyai memori tersendiri dari para kaum komunis ini ketika para kaum komunis juga membantai mereka nah inilah yang kemudian di tahun 65 di 65 akhir ya Oktober sampai Januari 66 itu yang kemudian menjadikan suasana sangat chaos itu nah oleh karena itu satu konstruksi yang dibuat oleh negara dan satu konstruksi lagi satu memori lagi jadi ada kalau saya lihat dalam penelitian saya ini ada memori yang memang memori yang dimiliki masyarakat itu atas konstruksi negara itu seperti mereka yang lahir pada tahun 70-an sampai tahun 90-an gitu ya dan ada juga memori yang sudah terbangun dari pengalaman mereka yaitu para masyarakat Islam masyarakat NU masyarakat Ahmadiyah atas pengalaman mereka sendiri nah disinilah kemudian muncullah stigma negatif di masyarakat terkait dengan mereka orang-orang kaum komunis ini termasuk para matan tahanan politik perempuan tadi nah kemudian ketika reformasi berlangsung ya situasi sudah mulai terbuka suasana sudah mulai memberikan peluang untuk melakukan sebuah apa namanya keterbukaan untuk menyuarakan suara-suara mereka disitulah maka bapak-bapak dulu ya yang kemudian mereka keluar sebagai seorang bapak-bapak yang tidak pernah takut untuk menyuarakan apa yang mereka alami dan apa yang akan mereka hadapi tetapi berbeda dengan ibu-ibu seorang ibu yang sudah ditahan seorang ibu yang sudah terstigma begitu rupa ketika dia kembali pada tahun 79 karena semua dibebaskan di tahun 79 itu mereka merasa berat ya berat untuk apa membuka dirinya dan berat untuk melakukan interaksi secara terbuka dengan masyarakat pertama karena kalau saya lihat karena masalah penahanan yang terlalu lama itu juga menjadikan mereka mengalami shock psikologi shock psikologi itu karena terlalu lama di penjara kemudian harapan yang mereka harapkan bahwa ketika mereka keluar itu pikirannya bebas merdeka namanya merdeka kan harusnya bebas begitu ya ternyata harapan mereka tidak sama ketika mereka sudah keluar dan mereka ada di luar bersama keluarga bersama masyarakat luas itu yang terjadi malah sebaliknya yang diharapkan ketika di dalam penjara itu jauh dari kenyataan mereka mengalami tekanan yang luar biasa ya terutama adanya stigma yang sudah terbangun sejak tahun 68 ketika pembersihan dan sebagainya 65-68 itu ketika pembersihan-pembersihan mereka dan juga karena shock psikologis yang begitu lama dia di penjara dan tanpa tahu kapan harus harus dikeluarkan begitu itu semakin menjadikan mereka tidak yakin terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya terlebih-lebih ketika anak-anaknya juga menolak kehadiran mereka lengkaplah mereka secara psikologi tekanan itu semakin kuat untuk dia tidak membuka ruang kepada orang lain dia hanya membuka ruang dengan dirinya sendiri dan orang yang sudah tahu terhadap latar belakang dia ini yang kemudian memberikan mereka keinginan untuk tidak menerima orang luar selain mereka yang berada dalam ingroup mereka ingroup mereka itu siapa ingroup mereka ya orang-orang yang dulunya sama-sama di penjara yang sudah tahu kondisi mereka di dalam penelitian saya saya menemukan ada semacam battlefield battlefield di situ bagaimana wacana narasi itu bertarung antara wacana yang sudah dimiliki oleh para baby boomers dan para anak-anak generasi Z generasi millennial itu ada pertarungan memori sebenarnya di situ bagaimana mereka menerima wacana-wacana yang sudah mereka terima sebelumnya dengan terutama anak-anak para mantan tapol sendiri ketika ibunya keluar kemudian mereka menceritakan apa yang dialaminya mereka enggak percaya yang di dalam masyarakat yang mereka terima pada saat itu jauh dari cerita yang disampaikan oleh ibunya mereka tidak akan percaya bahwa ibu mereka tidak bersalah dan sebagainya nah ini yang terjadi dalam kondisi yang saya temukan di dalam penelitian saya nah kemudian better field itu ada ruang kosong di situ siapa? mereka adalah anak-anak muda yang millennial anak-anak millennial tidak pernah sama sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran ataupun tidak mendapatkan konstruksi apa ya konstruksi memori yang dibuat oleh baik itu oleh negara maupun yang dinyatakan oleh masyarakat yang tahun ya masyarakat-masyarakat sampai tahun 90-an lah jadi para kaum millennial tahun 2000-an ke atas ini mereka punya memori yang kosong gitu ya belum punya memori atau pengalaman yang terkonstruksi penuh oleh kondisi pada saat itu nah kemudian yang terjadi adalah ketika saya kembali ke ibu-ibu tadi ada ibu-ibu yang kemudian mereka kalau saya mengambil terminologi orang-orang dari masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat NU jadi mereka menyebut mantan tapol yang bisa beradaptasi dengan baik ya sebagaimana tadi judulnya itu adalah orang yang mau berbaur kembali dengan mereka meskipun pada awalnya mereka mendapat penolakan yang keras dari masyarakat kalau saya lihat kemarin aja penelitian seperti Bu Utati Bu Mujiyati itu sampai sekarang pun mereka nggak berani untuk membuka diri karena apa masyarakat masih menjauh dari mereka menjauhi mereka karena konstruksi stigma yang diterima dalam memorinya masih sebegitu kuat ya nah kemudian siapa mereka yang bisa beradaptasi ini mereka yang beradaptasi ini adalah mereka yang oleh masyarakat NU maupun oleh masyarakat Muhammadiyah disebut dengan mereka yang kembali mereka yang kembali itu adalah mereka yang kemudian tidak lagi berbaur dengan mantan tahanan politik ya mereka memutuskan tali dengan para tahanan politik jadi mereka tidak lagi mau membuat memenuhi pertemuan-pertemuan yang sudah di inisiasi ataupun kelompok-kelompok yang udah dibuat oleh mereka jadi mereka memutuskan diri untuk tidak lagi bergabung dengan mereka karena trauma tadi trauma yang yang mereka memiliki dan mereka tidak mau mengulang kesalahan yang sama jadi bagi mereka ketika mereka sudah diterima oleh keluarganya ya itu suatu hal yang luar biasa ketika anaknya bisa menerima dia keluarganya bisa menerima dia ini yang kemudian mereka tidak mau lagi kehilangan keluarga itu nah ini yang kemudian diteruskan dan mereka kemudian mencoba untuk meluaskan interaksi mereka ke masyarakat melalui PKK melalui arisan-arisan dengan mencoba untuk menerima apapun yang ada di daerah masyarakat meskipun pada awalnya ditolak nah Bu Darmina itu dari awal sejak akhir sejak sampai beliau alam marhum meninggal tidak pernah membuka diri kepada masyarakat yang ada di sekitarnya kalau Bu Darmina ini mantan tahanan politik perempuan jadi kekhawatirannya sangat tinggi karena apa khawatir dia ditolak khawatir dia ditolak oleh masyarakat setempat nah itu yang kemudian menjadikan Bu Darmina untuk terus menutup diri dari lingkungan sekitar supaya dia bisa diterima oleh masyarakat sebagaimana diterima sebagaimana warga masyarakat biasa oleh karena itu dia mengubah identitasnya dengan identitas baru ya Mbah Jamu tadi sampai orang lain menyebut dia Mbah Jamu mungkin juga dengan Bu Sapa yang disenen itu yang saya dapatkan ceritanya dari Bu Uci dari bukunya Bu Uci itu yang kemudian dia mengubah identitasnya menjadi janda dari Jawa ya yang sebelumnya dia dari Medan dia menanggalkan segala identitas dirinya padahal dia dari seorang bangsawan yang bisa bahasa Belanda bisa bahasa Inggris dengan baik dia tanggalkan semua identitasnya supaya dia bisa beradaptasi dengan diterima oleh masyarakat di sekitarnya bahkan dia tidak mau dihubungi oleh keluarganya karena dia menjaga keluarganya supaya tidak dilibatkan dengan masalah yang dia terima nah ini yang kemudian setelah reformasi setelah reformasi itu kita melihat bagaimana setelah reformasi mereka mencoba untuk membangun jaringan membangun koalisi dengan beberapa tahanan-tahanan politik Orde Baru jadi kalau saya mendengar cerita Bumuji kemarin itu ada mantan tahanan Malari ada mantan tahanan dari apa terorisme dan sebagainya pokoknya mereka mantan tahanan politik Orde Baru itu berkumpul di situ di bawah Yayasan apa itu Yayasan Hidup Baru jadi di bawah pimpinan Pak Yopi dilaksud pada saat itu nah disitulah mereka mendapat ruang untuk berdiskusi untuk melihat perkembangan situasi yang ada sambil ngintip-ngintip lah kondisinya seperti apa kalau mungkin ada kesempatan untuk membuka diri mereka akan melakukan apa namanya ya berjuang lah berjuang untuk memulihkan nama baik mereka berjuang untuk mendapatkan hak rehabilitasi namanya supaya dikembalikan karena dari beberapa penelitian kasus Bunani kalau saya boleh menyebut ya kasus Bunani ini karena Bunani itu tidak pernah masuk dalam suatu organisasi apapun tetapi dia ikut juga ditangkap dan surat pembebasannya pun Bunani ini memegang surat pembebasan penuh jadi secara hukum Bunani ini seharusnya dapat direhabilitasi namanya begitu nah sementara seperti Bu Muji Bu Darmina Bu Utati karena dia sudah masuk dalam suatu organisasi maka ya ini adalah konsekuensi dari keikutsertaan dalam sebuah organisasi itu nah oleh karena itu ketika para tahanan politik Orde Baru itu berinisiasi untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah pada saat itu ya karena mereka merasa sudah dirugikan terutama kalau kita melihat dari rekonsiliasi yang dicoba dimajukan melalui undang-undang KKR pada saat itu tahun 2000 sudah disusun ya oleh Pak Garuda Almarhum dan sebagainya teman-teman dari LSAM itu ya mencoba untuk para aktivis mencoba untuk mengajukan wacana undang-undang KKR dan pada saat itu sudah mulai dirancang juga tetapi kemudian undang-undang itu gagal gagal karena ada satu pasal yang mereka teman-teman aktivis tidak menyetujui di dalam salah satu pasal itu nah kegagalan rekonsiliasi struktural yang akan dicoba itu mendorong para tahanan politik wanita ini kemudian mencoba bagaimana kita mereka harus mengatasi trauma yang ada di dalam diri mereka karena tidak tidak sedikit para ibu-ibu ini yang selalu ketika mendengar suara atau kalau ibu-ibu tadi mendengar derap langkah malam atau siang kalau pintunya ditutup dengar ada orang nyebut tentara nyebut ada polisi saja sudah deg-degan sudah gemeteran gak karu-karuan bahkan sampai sekarang Bu Darmina juga sampai alam mahrum meninggal itu kalau mendengar ada derap langkah sepatu itu juga mengalami trauma yang luar biasa trauma-trauma itu yang kemudian ingin mereka coba untuk disembuhkan disamping juga mereka ingin menyuarakan suara suara mereka yang tidak bisa disalurkan secara struktural tadi yang sudah gagal nah melalui wanojo binangkit dialita diprah perempuan mereka mencoba mengekspresikan dirinya dan mencoba untuk membuka ruang membuat ruang artikulasi untuk menampung semua yang dirasakan oleh para anggotanya jadi disitulah mereka mencoba untuk kalau misalkan kalau Mbak Uci bercerita di dalam dialita itu teman-teman bercerita satu sama lain menyampaikan apa apa yang ada di dalam pikirannya apa yang ada di dalam hatinya itu suatu hal yang meringankan beban pikiran mereka nah satu hal lagi yang kemudian menjadi penting adalah bahwa pertemuan-pertemuan itu menjadikan ruang bagi mereka saling berbagi saling bercerita saling mengurangi trauma itu tadi dan kemudian juga yang lebih menarik lagi di kiprah perempuan itu bagaimana mereka juga mencoba mengurangi trauma itu dengan kalau mereka karena ada pendampingan dari ajar ya yang pada saat itu juga memberikan bimbingan untuk mengatasi trauma dari cara mengatasi trauma dengan pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan sendiri oleh ibu-ibu tanpa harus datang ke psikiater dan sebagainya dengan pola-pola menggunakan bagian tubuh mereka dengan pola menaruh batu dan bunga dengan pola bercerita dan mereka akhirnya mampu untuk menyuarakan atau berbicara di hadapan orang banyak nah itu juga yang kemudian dilakukan oleh dialita ketika mereka mencoba untuk apa menyampaikan mengatasi traumanya untuk belajar bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan mereka di depan orang nah akhirnya panggung panggung pertunjukan itulah yang digunakan untuk berlatih untuk mengatasi trauma itu pada awalnya sih mereka memang tidak punya keyakinan tidak punya rasa percaya diri untuk melakukan itu bahkan kalau saya mendengar cerita Mbak Uci pada saat itu Mbak Uci menceritakan untuk berbicara saja dia harus gemeteran enggak karu-karuan dan itu harus dilatih berkali-kali Mbak Erlina yang ada di Jogja itu juga begitu ketika dia harus belajar baru berbicara di depan ibu-ibu sesama matan tapol saja rasanya sudah basah kuyuk keringat dingin keluar semua dan sebagainya dan sebagainya nah trauma-trauma itu yang mereka coba untuk diatasi melalui ruang-ruang yang sudah mereka bangun ini jadi ruang-ruang artikulat yang mereka bangun ini untuk memberikan ekspresi pada diri mereka dan juga untuk lebih jauh kalau kita lihat dialita kemudian kiprah perempuan itu akhirnya ingin menyuarakan hati mereka juga jadi mereka ingin karena kegagalan rekonsiliasi struktural yang gagal itu dicoba dengan pendekatan-pendekatan melalui rekonsiliasi kultural yang mereka bangun melalui jalan-jalan budaya ini nah kiprah perempuan juga begitu mereka mencoba membangun empati pada para pemuda-pemuda anak-anak dan masyarakat yang lain untuk bisa menerima mereka melalui ruang-ruang yang sudah mereka buka melalui panggung-panggung pertunjukan melalui pertunjukan seni paduan-paduan suara dan sebagainya nah kemudian yang mereka inginkan adalah suatu bentuk narasi baru jadi mereka ingin menggugurkan narasi lama nah kalau mas Andi kita sering cerita tentang teori postmodernisme tentang dekonstruksi ya inilah sebenarnya kalau sejarah nggak mengikuti postmodernisme itu salah saya kira sejarah itu ya sangat postmodernis ya kalau mereka bisa membangun narasi baru ya inilah sejarah baru jadi mereka ingin membuat sejarah baru yang menanggalkan stigma-stigma lama yang sudah dimiliki masyarakat mencoba menghadirkan apa yang mereka punyai melalui jalur-jalur kesenian kalau dialita lewat lagu-lagu seperti selalu dinyanyikan lagu-lagu perjuangan pada saat itu Viva Ganevo kemudian Padi untuk India kemudian banyak lagi ya kalau Wanojo binangkit lebih ke local culture karena Wanojo lebih menonjolkan pada seni-seni cianjuran yang lebih banyak di apa namanya diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat Sunda gitu nah kiprah perempuan juga begitu jadi mereka juga menghadirkan narasi-narasi baru itu terutama untuk generasi muda generasi-generasi milenial nah penelitian saya menunjukkan bahwa seperti baby boomers itu tidak bisa menerima narasi yang dibangun oleh ketiga kelompok ini baik Wanojo binangkit dialita kiprah perempuan karena mereka sudah terkonstruksi begitu kuat dengan memori yang ada yang dimiliki sejak dibangun dari 65 sampai 90-an ya sampai 90-an tetapi pada generasi Z itu tidak tidak demikian jadi ada peluang bagi generasi Z itu yang apa namanya nah ini ini kalau kemarin saya lihat ya ini ini beberapa paparan yang nah ini tadi ya sudah saya sampaikan jadi generasi Z itulah yang punya peluang untuk mendapatkan narasi-narasi baru itu nah dengan demikian maka kita dapat sampaikan bahwa memori kolektif itu adalah pikiran yang terus berlanjut dan kelanjutannya itu tidak artificial jadi dia tidak bisa artificial karena sentuhan rasa sentuhan ingatan itu begitu kuat dan itu ditransmisikan terus menerus dari masa lalu dan dipilih mana yang mau diingat dan mana yang mau dilupakan jadi itu pilihan dalam kesadaran sebuah kelompok yang ingin terus dilestarikan nah study memori kolektif ini membuktikan bahwa adaptasi dan perlawanan itu terus berlangsung dalam bentuk perlawanan yang termanifestasi dari masing-masing tahanan politik perempuan yang memberikan tafsir dan mereka membagikan memorinya melalui organisasi-organisasi tadi wanojo binangkit paduan suara dialita keeper itu membentuk sebuah struggle of recognition jadi konsep yang mereka bangun dari Hegel ya perjuangan yang mereka bangun untuk rekognisi pengakuan dari masyarakat terhadap diri mereka nah yang bagusnya baik itu wanojo binangkit dialita kiprah perempuan kalau saya boleh meminjam kata-katanya Mbak Ucik ya mereka tidak melakukan dengan sangat frontal dan brutal tetapi mereka menggunakan dengan cara Judith Butler jadi saya meminjam istilah Judith Butler kerentanan jadi kerentanan dia sebagai orang yang tersignatisasi itu dia gunakan untuk meraih audiens untuk mencari audiens yang ingin mendengar suara-suara mereka jadi mereka ingin menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka lewat paduan suara dialita itu lewat wanojo binangkit lewat apa namanya kiprah perempuan jadi bagi ketiga organisasi ini sejarah itu bukan masa lalu tetapi sejarah adalah titik awal dari pembentukan memori yang akan disajikan bagi generasi mendatang ini menarik sekali ini Mas Satrio nanti perlu diteruskan kembali sampai seberapa generasi milenial ini menerima menerima narasi yang sudah dibangun oleh terutama wanojo binangkit dialita maupun kiprah perempuan itu ini sangat menarik sekali artikulasi artikulasi ini merupakan suatu trajekitori baru untuk orang-orang yang terlupakan ini kan sejarah-sejarah orang-orang marginal sebenarnya yang tersisihkan nggak ada orang yang berani nyentuh saya aja sudah terlanjur Mas Satrio sebenarnya saya juga dulunya nggak jadi sudah terlanjur ya sudah lah ternyata ya begitulah tapi satu hal nih Mas Satrio mohon maaf nih ibu-ibu Mbak Uji Mbak Mujati sebenarnya pada saat saya menulis tesis pada saat saya menulis disertasi itu ada pergolakan dalam batin saya ya karena saya sendiri dibesarkan dalam keluarga muslim yang yang terkonstruksi juga saya dengan memori-memori negara ya jadi setiap saya ngetik itu kalau saya mules Mas Satrio bener deh terus kemudian rasanya itu setiap saya mules nangis sambil tetes mata berdere-dere gitu nangis saya nggak kuat gitu terus saya mules nggak karu-karawan gitu nah jadi ketika saya lihat Bu Muji ketika saya lihat Bu Dharminah itu kadang-kadang gimana ya rasanya antara antara nyata nggak nyata begitu ya jadi seperti sesuatu yang jauh dari jangkauan tapi ini ada di hadapan saya begitu nah ini ini sangat menarik ini nah mungkin juga saya bagian dari itu tadi yang sudah punya memori yang terkonstruksi tadi jadi kalaupun saya menulis itu kadang-kadang ya sudah lah sambil nangis-nangis gitu kalau ingat ceritanya Bu Dharminah kok kebangetan gitu ya itu itu apa yang terjadi ya nah kadang-kadang apalagi kalau ingat ceritanya Bu Sapa itu istrinya Pak Arewang itu yang marum oh lupa ya ah kok lupa yang di Solo itu itu saya itu bener-bener perut saya tuh kayak dikocok nggak karu-karuan itu bener-bener aduh kalau sudah begitu saya juga berhenti ngetik Mas jadi saya perlu waktu ambil nafas gitu jadi itu perjuangan juga ngetik seperti ini perjuangan jadi mungkin itu Mas Satrio apa yang dapat saya sampaikan terima kasih atas waktunya mohon maaf masih ada banyak saya kembalikan kepada Mas Satrio iya jadi apa yang dirasakan Mbak Amur juga sebetulnya pernah juga saya rasakan dan mungkin juga inilah perbedaan perbedaan seorang sarjana lokal dengan sarjana asing dalam dalam melakukan tema-tema penelitian yang seperti ini karena pendekatan emosional terus juga apa ya apa juga jangkauan terhadap masa depan juga berada di beban peneliti lokal ketimbang peneliti asing sebetulnya yang memang ya memang ya katakanlah jauh dari sisi emosionalnya saya kira tadi catatannya agak banyak yang diberikan oleh Mbak Amur tapi saya pengen jauh sebelum nanti juga ada apa ya saya menyebutnya ibu atau apa teman-teman di dialita kayak seumuran seolah-olah kalau teman-teman jadi saya ingin minta respon dari generasi baby boomers ya atau generasi milenial atau generasi jet dari teman-teman yang ada di sini yang menyaksikan 78 peserta ini sesuatu yang menarik di party story ini Mbak Amur jumlah peserta yang banyak ini jadi ada dari teman-teman yang yang ingin memberikan respon tapi saya harap dari generasi yang lahir di tahun 90-an dan 2000-an mungkin untuk merespon apa yang udah disampaikan oleh Mbak Amur terkait memori kolektif memori kolektif tentang tahanan politik dan bagaimana kemudian peran dialita sebagai rekonsiliasi kultural dalam proses sejarah di tahun 65 bisa langsung resen aja atau nanti langsung saya undang beberapa teman-teman dari dialita sebelum menyampaikan respon atas apa yang kemudian sudah dijelaskan oleh Mbak Amur ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan respon generasi 90-an dan 2000-an? saya nggak bisa nyekrol peserta ini jadi nggak bisa manggil dan melihat satu persatu oke kalau nggak ada saya mau mengundang Bu Mujiati mungkin untuk menyampaikan respon terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Amur Bu Muji masih ikut dalam forum ini Bu? Halo Bu Muji atau Mbak Uci? Mbak Uci? Selamat sore Mbak Uci Selamat sore Mas Satyo apa kabar Mbak? Baik iya terima kasih untuk waktunya sekali lagi selamat ya Mbak Amur untuk apa perjuangannya selama ini kami kami dari Paduan Separa Dianita tidak ikut ikut bahagia dengan keberhasilan Mbak Amur karena itu seiring dengan pemikiran kami bahwa ketika kami tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran kami tentang pemberitaan tentang stigma dan lain sebagainya terkait Peristiwa 65 nah ternyata ada para peneliti yang menuliskan riset untuk disertasi terkait kami baik Panoja Pinangkit Bialita dan Hiper itu kami sangat bergembira karena itu akan menjadi bukti bahwa apa yang kami ucapkan itu bukan omong kosong karena ada yang sudah membawa apa yang kami percakapkan apa yang kami rasakan itu teranah akademis jadi itu kenapa kami selalu membantu para peneliti ini karena kami berharap hasil riset itu menjadi satu sumbangsih untuk negara dimana kaum anak-anak milenial itu akan belajar apalagi ya mungkin sementara itu dulu Mas Satrio jadi kami terima kasih dan juga adanya diskusi saat ini bagi kami ini sebuah ruang untuk belajar terima kasih siap 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 silahkan Wijan ini Wijan Narto ini iya silahkan perkenalan diri dulu buat audiens berbahagia karena beberapa waktu lalu di Kompas saya pernah menulis resensi buku Anda tentang pelantungan itu ini saya bisa bertemu dalam meskipun buku ini tadi kita melihat yang pertama itu ada satu reproduksi pengetahuan terutama tentang historiografis 1965 ini dan persoalan disconnecting antara posisi generasi yang disebut dengan generasi milenial dan generasi sebelumnya adakah yang selama ini menjadi harapan kita untuk proses rekonstitasi kultural itu terutama dengan generasi yang digital itu atau milenial itu perlu ada satu tahapan yang menaik saya kira ini satu hal yang perlu kita lihat contohnya adalah pada beberapa karya sastra ya atau fiksi itu jauh lebih banyak yang bercerita tentang 1965 ketimbang karya non-fiksi ini harus diakui dan itu apakah sangat penting ibu untuk melakukan proses rekonsiliasi kultural ketika kemudian reproduksi pengetahuan tentang 65 itu masih tidak masih stagnan katakanlah kemudian problem ini apakah karya-karya saksa yang fiksional itu bisa menjadi penghubung ini ketika persoalan apa ya persoalan sejarah gelam itu menjadi bagian ini saya kira contoh yang paling menarik adalah novelnya Layla itu ya tentang laut bercerita dan kemudian juga tentang diaspora 65 tentang pulang pulang itu ditulis oleh generasi yang secara tidak terlibat langsung dalam 65 tetapi paling tidak ini bisa merekonstruksi tentang perspektif yang berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi yang terlibat di dalam 65 katakanlah karya sastranya Umar Kayyam ya yang banyak juga menelisih tentang itu dan juga para penyintas yang berkaitan dengan 65 itu kayak Almarhum Pram kemudian juga Bapak Martin Alaide ini juga menarik untuk meriwayatkan banyak beberapa ini sayangnya itu tidak diperbanyak oleh beberapa penyintas yang dari generasi perempuan ada yang masih kita banyak membutuhkan beberapa waktu menarik memang diskusi apa rekonstruksi secara lisannya John Rosa itu tentang nyanyi yang tentang berkaitan dengan secara lisan para tapol perempuan yang 65 saya kira ini hanya beberapa hal pertimbangan yang sekiranya ini bisa menjadi upaya kita untuk katakanlah ta'aruf ketika kita harus mengakui itu adalah bagian dari secara kelam salam dari Tanah Berambang Tolor Asin Bu Amur dan teman-teman ya terima kasih Mas Narto sudah menghangatkan diskusi kita nih jadi nanti segera di respon dengan Mbak Amur ya jadi ada dua poin yang di di respon oleh Mas Narto pertama tentang reproduksi pengetahuan yang berhubungan dengan rekonsiliasi rekonsiliasi kultural yang kedua tentang ya ini juga pertanyaan yang jadi tema besar mungkin juga apakah karya sastra yang sifatnya fiksional itu bisa jadi penghubung antara generasi kekinian dengan masa lalu saya kira wah kalau ada sutradara dan produser disini menyimak diskusi beberapa karya novel Mbak Layla bisa segera di filmkan ini jauh lebih menarik ini silahkan Mbak Amur di respon dari Mbak Uci dan Mas Narto ya terima kasih terima kasih sekali Mbak Uci terima kasih kehadirannya ini Mas Narto juga salam kenal jadi tadi yang terkait dengan reproduksi pengetahuan ya tentang reproduksi pengetahuan dengan rekonsiliasi kultural saya kira memang kita tidak menghadapkan rekonsiliasi struktural ya kenapa karena masih banyak rakyat yang belum bisa menerima terutama masyarakat muslim masyarakat muslim yang masih kuat ingatannya terkait dengan 48 terus kemudian peristiwa 62 sampai 64 itu ada yang bisa sudah bisa menerima secara apa ya ya memaafkan tanpa harus melupakan peristiwa yang terjadi pada saat itu seperti kalau teman-teman yang di iper mungkin kenal dengan Mas Imam Aziz ya Kiai Imam Aziz jadi beliau mencoba untuk menjembatani rekonsiliasi kultural ini rekonsiliasi alamiah yang dilakukan oleh para kaum masyarakat NU masyarakat NU sendiri itu ada bermacam-macam lapis ya ada masyarakat NU yang sudah bisa menerima untuk apa rekonsiliasi secara alamiah ini secara kultural ini tetapi masih ada juga masyarakat NU yang belum bisa menerima untuk memaafkan mereka masih mengenang itu sebagai sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan belum bisa menerima kenyataan harus memaafkan itu ya nah kemudian saya ada almarhum salah satu tokoh salah satu tokoh apa fatayat fatayat NU perempuan ya di Jawa Timur yang beliau juga mengasuh 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 putra putri anak-anak tahanan politik perempuan yang pada saat ibunya dipenjara anak-anaknya diasuh oleh beliau bahkan sampai besar kemudian disekolahkan kemudian sampai kemudian mereka berumah tangga dan mendapat pekerjaan yang mapan begitu ya jadi kalau menurut beliau ya kita harus memaafkan apa yang sudah terjadi tanpa melupakan peristiwa yang terjadi karena itu sudah sebuah sejarah yang tidak bisa dihapus jadi sejarah itu tidak bisa diluruskan tidak bisa dibengkokkan karena sejarah itu peristiwa yang tidak bisa berulang berkali-kali sekali peristiwa ya itu yang terjadi nah oleh karena itu mereka memaafkan tapi tidak melupakan nah kemudian reproduksi pengetahuan seperti yang dilakukan oleh dialita oleh apa Wanojo Binangkit oleh keeper itu suatu saya kira suatu hal yang perlu ya suatu hal yang perlu untuk memberikan wacana yang berbeda dengan wacana yang sudah ada artinya peristiwa itu biarlah bagian dari sejarah kelam yang benar dan yang memang terjadi di negara kita seperti mungkin kalau kita lihat di Jerman ya di Polandia di negara-negara lain yang mengalami hal yang sama tetapi mereka tidak menghapus bukti yang ada mereka menyadari bahwa ya itulah yang terjadi tanpa harus diluruskan karena nggak ada sejarah bengkok itu sejarah ya sejarah jadi peristiwanya seperti itu dan itulah yang harus dimaafkan untuk memaafkan diri sendiri ini saya mengutip Mbak Ucik lagi bahwa kita harus memaafkan diri sendiri supaya kita bisa menerima orang lain jadi kita memaafkan diri sendiri tanpa harus melupakan peristiwa yang terjadi dan kita akan memaafkan orang lain nah itu yang perlu nah reproduksi pengetahuan itu itu menjadi penting karena apa dengan pengetahuan yang diulang itu akan mengingatkan kembali apa yang terjadi pada saat itu dan itulah kalau sejarah mengutip sejarah ya jadi sejarah itu sebenarnya sebuah pelajaran yang mengajarkan kearifan mampu mampu kita melihat masa lalu kita untuk menyusun strategi ke depan untuk menyusun langkah-langkah ke depan nah ini yang kemudian perlunya reproduksi pengetahuan itu dilakukan untuk apa ya untuk melakukan perdamaian saya setuju kalau untuk perdamaian tapi saya tidak setuju kalau itu untuk membuat perpecahan kembali ya kita tidak ingin keos lagi bangsa ini sudah terlalu sakit ya bangsa ini sudah terlalu banyak terlalu banyak mengalami kesakitan begitu bagaimana kita bisa bangkit bersama-sama tanpa harus melupakan yang pernah terjadi tetapi kita bisa berdamai dengan sejarah itu sendiri tentu berdamai dengan sejarah itu yang kita perlukan nah ini yang sulit nah mungkin bisa nanti anak-anak generasi milenial yang belum ada konstruksi narasi apapun di dalam memorinya mungkin dia bisa melakukan itu tapi bagi yang sudah baby boomers dan sebagainya kayaknya kita susah untuk melakukan itu untuk berdamai dengan sejarah saja kayaknya sudah susah di baby boomers ini karena baik pengalaman mungkin atau bahkan mungkin konstruksinya begitu kuat di dalam memori mereka pengalaman itu membentuk mengkonstruksi memori mereka ini yang kemudian menguatkan mereka untuk mengambil langkah-langkah dan mau nggak mereka mau memaafkan atau tidak itu yang menjadi pilihan bagi mereka nah kemudian satu hal tadi siapa yang dari berbes tadi ya kalau kita lihat novel Mbak Layla pulang kemudian kalau kita ingat ronggeng dukuh paruknya Pak siapa Tohari kebetulan mungkin kemarin ketika saya ketemu Pak Ahmad Tohari itu saya mau tanya Pak Ahmad Tohari kayaknya novel Pak Ahmad ini sama persis dengan ceritanya Bu Nani Nurani kalau ada Bu Nani mohon maaf ini mohon maaf jadi cerita yang disajikan oleh Pak Ahmad Tohari ronggeng dukuh paruk yang settingannya dari sebuah desa itu saya melihat gambaran ketika saya membaca kisahnya Bu Nani ketika dia bercerita kepada saya saya tergambar novelnya Muhammad Tohari bagaimana Serintil berhadapan dengan petugas yang petugasnya itu adalah pacarnya sendiri dan itu dilakukan dan dialami oleh Bu Nani ketika dia berhadapan dengan petugas dan petugas itu adalah pacarnya sendiri rasus namanya Mbak ya rasus itu di dalam novel tapi di dalam kehidupan nyatanya Bu Nani ini ada bener mas jadi saya bayangkan rasus sama Serintil ini ini figur Bu Nani kayaknya apa bener ini kisah nyata atau bener ini fiksi nah kadang-kadang fiksi ya fiksi itu mengambil bagian-bagian dari kisah nyata kadang-kadang itu diperlukan kalau kita mungkin kalau generasi saya saya masih baca buku tentang Siti Nurbaya ya jadi Siti Nurbaya di halaman 115 116 itu kisah nyata jadi perang yang terjadi Minangkabau dan itu nyata perang-perang antar apa perang antar perang padri yang terjadi di Minangkabau itu ada di halaman 115 116 itu dicerita Siti Nurbaya nah selebihnya itu setting sosiologis saja bagaimana masyarakat pada saat itu yang digambarkan dengan tata nilai norma dan aturan-aturan yang melingkupi sosiologisnya disana seperti itu nah kalau kita lihat Mbak Laila Mbak Laila itu juga settingnya sih setting difiksikan tapi ada beberapa yang nyata juga tapi saya nggak tahu ini kalau Mbak Laila karena kebetulan kalau kita lihat kalau kita baca ada sebagian yang nyata juga mungkin waktu diceritakan saya membayangkan yang diceritakan Mbak Laila itu adiknya Edith ketika mau meninggal dia kemudian 98 dia sempat pulang ke Indonesia kemudian dia meninggal dan dibawa pulang nah ini yang tahu Mbak Laila tapi kalau merekaan saya ini mungkin ada yang non fiksi juga gitu tapi dia pakai setting difiksikan karena yang paling aman memang cerita itu fiksi gitu untuk hal-hal yang masih dianggap sangat sangat spesifik sangat apa namanya apa ya sensitif dan sebagainya nah mungkin ini akan menjadi sangat aman kalau dijadikan cerita-cerita fiksi jadi seperti itu nah kemudian yang apa yang akan dilakukan kalau misalkan ini ada beberapa kalau saya lihat di chatting ini ya Mas Surya ya ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman juga apa benar kalau misalkan PKI menang mereka akan di akan di apa akan dihanguskan juga apa ini hanya analisis saya kalau Pak Pur ini kebetulan ini analisis saya Pak karena begini kalau kita melihat ya di negara manapun di negara-negara komunis pun kalau melihat apa hal yang lebih powerful itu mereka akan dihabiskan duluan jadi yang yang harus yang harus tegak itu ya penguasanya jadi tidak ada yang yang harus apa yang harus melebihi dari penguasa sementara Gerwani pada tahun 65 sampai tahun 64 itu anggotanya sampai berapa itu 54.000 bayangkan dari 5.000 menjadi 54.000 anggota yang mereka punya berapa tahun itu kan suatu kerja yang luar biasa dan militan mereka kerjanya begitu militan sementara perempuan pada saat itu bukan bagian dari ranahnya untuk masuk ke politik untuk masuk ke dunia publik bagi mereka perempuan itu adalah ya sudah kamu koncowingking dan budaya kita tidak tidak ada budaya perempuan di depan itu tidak ada nah kalaupun nanti ini analisis saya ya kalaupun siapapun yang menang siapapun yang menang pasti dia tidak setuju perempuan itu ada di depan nah ini oleh karena itu kenapa gerban itu harus didestroikan ditiadakan karena bagi para laki-laki yang dominan memegang di tabuk dominasi publik dia tidak mau perempuan itu menjadi dominan di ranah publik dan itu sudah semacam hukum patriarki ya yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak boleh melebihi dari laki-laki itu sendiri nah mungkin itu ya tadi dari beberapa hal yang saya apa saya baca dari beberapa pertanyaan yang ada dalam kolom cek di sini mungkin itu Mas Yatriya sementara dari saya Mbak Amur ya jadi apa tadi tentang menyinggung sedikit tentang novel Ahmad Ohari dan saya generasi 90-an jauh lebih signifikan memang kemudian ketika menonton film dari novel itu Mbak Sang Penari jadi memang ada beberapa hal yang seperti Mbak Amur bilang tapi sejauh saya juga melakukan riset tentang tentang periode 60-an sampai 65 apa di dalam novel tersebut yang kemudian difilmkan bagaimana kemudian masyarakat desa yang diceritakan oleh Pak Amat Ohari itu yang kemudian di rumahnya di rumah penduduk desa itu sudah muncul tulisan-tulisan tanah untuk rakyat dan segala macamnya itu juga memang pernah dilakukan oleh partai dengan beberapa elemennya ada pemuda rakyat dan juga ada Gerwani yang kemudian melakukan pemberantasan buta huruf sebahkan sampai ke desa-desa apalagi dengan Gerwani dengan pendirian TK Melati kursus-kursus kewanitaan di kota-kota dan juga kampanye anti-poligami yang kemudian mendorong perempuan menjadi sangat politis dan tidak apolitis saya kira itu adalah salah satu kontribusi yang kemudian membuat anggota Gerwani besar dari tahun 60 ke 65 Dato Bung Karno di tahun 65 total keseluruhan anggota partai itu kurang lebih ada 3 juta saya kira kontribusi yang paling signifikan partai dan juga elemen ormas di bawahnya sekalipun mau dibilang afiliasi atau bukan saya kira adalah pada pendidikan di konteks pendidikannya pemberantasan buta huruf adalah kampanye yang paling signifikan yang dilakukan pada waktu itu jadi masyarakat merasa memiliki keterikatan karena sudah diberikan pendidikan dan ya sebagai timbal baliknya mereka join ke salah satu organisasi masyarakat yang berada di dalam tubuh partai saya kira itu dan ada teman-teman yang ingin memberikan respon secara langsung sebelum nanti kemudian ditutup oleh temannya Mbak Layla S. Cudori Mas Andi Ahdian oh ada Mas Yeri silahkan Mas Yeri terima kasih Mas Satrio selamat sore teman-teman semua dan Ibu Amur pertama saya ingin mengucapkan selamat untuk disertasinya telah selesai dan ada berapa hal yang ingin saya sedikit mungkin apa ya tanggapi sekaligus pertanyaan pertama tadi yang terkait tentang penghancuran Gerwani dan sebelumnya Ibu telah membahas dengan baik sekali tentang sejarah faktual bahwa kita di bidang sejarah kita studi sejarah itu kita membahas hal-hal yang faktual dan seperti kita ketahui Gerwani itu dihancurkan secara faktual oleh pemerintahan Orde Baru itu jadi TKI belum pernah menghancurkan Gerwani dan saya rasa tugas kita adalah merekonstruksi hal-hal tersebut maksudnya merekonstruksi peristiwa yang faktual dan selanjutnya saya juga ingin tanya lebih ke hasil penelitian Ibu ini kan sebenarnya menarik ya karena berbicara tentang rekonsiliasi dan sumbangan budaya gitu dan itu satu hal yang sangat panjang perjalanannya dan tadi juga Ibu telah singgung betapa masih dominannya stigma dan di titik ini serasa kita perlu bisa membedakan antara stigma dan memori karena itu dua hal yang dalam kisah 65 ini tidak selalu dalam satu jalan yang sama nah terkait dengan itu saya ingin tanya kira-kira berdasarkan penelitian Ibu dan kapasitas Ibu rencana selanjutnya apa yang bisa dilakukan dalam meneruskan rekonsiliasi budaya ini itu itu aja dari saya terima kasih ya makasih Mas Firi ada tanggapan nih dari Mbak Leoni Fadri mohon Ibu Amur dapat memberikan advice buat kami generasi Z agar tetap objektif dalam melihat sejarah tanpa terpengaruh latar belakang kita sebagai muslim atau apapun itu latar belakangnya terima kasih apa Mas atau Mbak saya nggak tahu Leoni mau open mic untuk menyampaikan apa yang ditulis oke sambil menunggu saya kira Mbak Amur bisa langsung merespon tanggapan dari Mas Firi yang pertama tentang ada perbedaan sorry secara faktual Gerwani dihancurkan oleh order baru kurang lebih begitu statement dari Mas Firi dan yang poin kedua stigma dan memori adalah dua hal yang berbeda sampai memunculkan pertanyaan dari Mas Firi tentang yang rencana selanjutnya untuk membangun atau meneruskan rekonsiliasi budaya dalam tentunya dalam kapasitas Mbak Amur yang yang sekarang gitu ini sangat menarik ya Mas jadi memang sejarah nggak boleh berandai-andai ya sejarah memang nggak boleh berandai-andai jadi secara faktual karena sistem masyarakat kita adalah patriarkat kita semua sadar sistem masyarakat kita itu patriarkat bahkan kalau kita lihat masyarakat yang memegang katanya matrilineal pun dia tidak punya suara untuk menyuarakan suara perempuan tetapi kalau kita lihat penghancuran Gerwani saya kira karena struktur masyarakat kita yang patriarki itu itulah yang kemudian tidak menginginkan ada organisasi wanita yang kemudian dia besar ya dan yang ditakutkan adalah kalau dia sampai menguasai sistem politik di pemerintahan kita maka patriarkisme akan hancur nah ini yang catatan analisis saya ya analisis saya kalau saya lihat dari perbandingan perbandingan tadi dengan apa apa namanya masyarakat-masyarakat yang menganut paham patriarki jadi jadi nggak ada orang yang bisa menerima perempuan itu masuk ke ranah politik kalau kita lihat misalkan Amerika saja yang sistem demokrasinya yang sudah begitu maju tetapi kita tidak tidak melihat perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki ya tapi Indonesia lebih jauh lebih maju saya kira daripada Amerika karena Indonesia lebih mengergai perempuan kita punya presiden perempuan kita punya ketua MPR perempuan tapi tidak ada di Amerika presiden perempuan ketika mau menang saja dia sudah dikatkan begitu di black campaigns dan sebagainya nah ini yang membedakan kenapa ini penting bagi kita catatan bahwa patriarki itu sendiri tidak mau dilebihi dominasinya oleh para kaum perempuan karena sistem sudah naluri naluri patriarki itu seperti itu nah kemudian bagaimana apa hasil dari penelitian saya bahwa memang kalau kita lihat ya dari hasil penelitian ini bahwa saya melihat ada satu hal yang sangat menarik ya yang ditawarkan baik oleh teman-teman dari NU teman-teman dari Dialita itu inline gitu ya jadi mereka karena kalau saya lihat pun masyarakat kita belum bisa kerekonsilasi struktural itu itu kayaknya itu nanti akan malah bikin runyam begitu ya karena kita belum bisa memaafkan kita belum bisa berdamai dengan sejarah kelam kita kecuali kalau kita semua bisa memaafkan sejarah kelam kita dan menerima itu sebagai sebuah kenyataan realitas yang harus kita terima meskipun tanpa harus melupakan apa yang terjadi pada saat itu ini bagi saya nah kemudian bagaimana ke depan kalau saya lebih baik ya rekonsiliasi alami atau kalau orang NU menyebutnya rekonsiliasi alami kalau teman-teman Dialita menyebutnya rekonsiliasi kultural itu yang bisa membuka saling menerima saling memaafkan dan kita saling menghormati saling tahu bahwa ini harus kita terima bahwa memang kita pernah membuat sebuah kesalahan dan kesalahan itu jangan pernah kita ulang lagi karena kesalahan itu harus berbayar mahal bagi kita semua nah oleh karena itu karena kita sudah banyak sekali korban diantara kita saudara-saudara kita sendiri karena kalau udah ideologi itu itu bukan lagi masalah agama bukan lagi masalah agama bukan lagi masalah harta dan kaya miskin dan sebagainya tapi ideologi nggak pandang apapun kalau dia sudah tidak sama ideologinya harus dibasmi kan begitu nah ini yang kita nggak mau jadi ya sudah kita mari kita berdamai dengan sejarah mari kita saling memaafkan tanpa melupakan peristiwa yang sudah terjadi kita menerima semua apa yang sudah terjadi itu sebagai sebuah realitas realitas yang menjadi bagian kelam dari sejarah kita kalau kita melihat masyarakat di Jerman dengan mereka menerima bagaimana mereka pernah apa nasi menyerang mereka dan mereka juga bukan nasi tapi komunisme juga pernah membelah negara mereka dan mereka memperingati itu dan membuka rekonsiliasi menghancurkan sekat diantara mereka kembali itu yang kemudian dia peringati dengan banyak apa menghormati di depan tembok Berlin mereka sama-sama memberikan rasa hormat menyampaikan betapa mereka ingin berdamai dengan menghancurkan bukti tembok yang sudah mereka hancurkan juga nah sekarang apa yang mau kita rekonsiliasikan ya kita harus berdamai dengan sejarah kita sejarah 65 yang bagian catatan gelap dari sejarah kita yang juga nantinya akan kalau kita tidak mau berdamai kasian anak-anak ke depannya masa sih akan terus kita gontok-gontokan dengan hal-hal yang terus begitu ya terulang kembali jadi bagi saya rekonsiliasi kultural ataupun rekonsiliasi alamiah ini menjadi sangat penting untuk menjembatani proses alamiah menuju perdamaian sejarah itu sendiri dan saya kira itu baru akan tercapai nanti pada generasi yang akan datang karena generasi yang lama itu kayaknya sudah punya pengalaman yang masing-masing sudah punya sikap masing-masing dan mereka punya ya itu tadi jadi memang stigma dengan memori berbeda mas tetapi memori itu bagian dari pengalaman yang dia miliki dan itu melekat yang kemudian menumbuhkan perilaku dan sikap sementara stigma adalah bagian dari yang ditempelkan pada identitas kita itu yang kemudian kalau kita melihat seseorang dari memori yang sudah ada di dalam pengalaman kita dan kita melihat orang-orang apakah itu terstigma atau itu tidak itu kan dari memori yang kita punya pengalaman yang sudah terkonstruksi yang kemudian membuahkan perilaku dan sikap kita apakah kita akan menstigma atau tidak itu kan yang kemudian didrive oleh memori itu sendiri oleh karena itu disinilah memori itu mempunyai peran penting bagi kita untuk memaafkan atau tidak melupakan atau tidak ini yang mendrive kita yang akan menggait kita juga apakah kita akan bersikap menstigma terus menerus ataukah kita menerima mereka sebagaimana mereka mencoba untuk berasimilasi mencoba untuk beradaptasi apa kita mau untuk menerima mereka sebagaimana mereka adanya nah ini yang sulit jadi masyarakat kita sebagian ada yang menerima tapi ada juga sebagian yang mungkin tidak bisa menerima mereka karena bagian dari masa lalu yang mereka punyai jadi masing-masing pengalaman yang ada di memori itulah yang membentuk sikap dan perilaku mereka itu nah kognisi ini yang pelan-pelan kalau generasi muda itu ya milenial mungkin nanti yang memorinya kosong dari konstruksi dan pengalaman yang tidak mereka punya itu yang mungkin nanti bisa secara kultural maupun alamiah ini akan berjalan dengan sendirinya tapi kalau secara struktural karena ini kaitannya dengan banyak hal ya kayaknya sulit ya sulit untuk berlaku di tempat kita mungkin itu ya mas surya dari saya ya ya makasih Mbak Amur jadi memang di satu sisi ada dialita tapi di sisi lain juga kita punya karya fiksi baik berupa novel ataupun film tapi yang terakhir saya tahu apa konten-konten stand-up komedi dengan latar belakang generasi ke ketiga atau keempat yang kemudian dalam skrip penyampaian stand-upnya juga memasukkan sedikit rekonstruksi pengetahuan tentang kakek neneknya di masa lalu juga sudah terjadi kekinian Mbak Amur Viko dengan teman-temannya salah satunya saya kira itu sesuatu hal yang mungkin kalau di kemudian hari bisa dimanage oleh negara menjadi bentuk rekonstruksi kultural yang memang bukan ini ya bukan berarti tidak natural artinya negara memfasilitasi beberapa beberapa aktivitas kebudayaan yang kemudian bersifat reproduksi pengetahuan saya kira itu jauh lebih maju kita daripada di Jerman ya terakhir mungkin dari Direktur Eksekutif Sintas Mas Andi Adian Mas Surya saya boleh minta waktu sebentar nih Mas Surya ini Leonie tadi mau nanya nih terkait dengan bagaimana generasi Z agar tetap objektif terhadap sejarah jadi Leonie sebaiknya kita tidak mengharapkan semua orang menjadi sejarawan ya tetapi kita mengharapkan bahwa setiap orang kritis terhadap sumber jadi inilah perlunya belajar sejarah jadi setiap orang itu harus kritis terhadap sumber yang dia dapat baik itu dari medsos baik itu dari media media elektronik yang lain bagaimana mereka mengkritisi berita itu berasal dari siapa di belakang mereka siapa dan apa kepentingan mereka itu penting jadi sejarah selalu makanya di dalam sejarah itu ada heristik ya metode yang selalu ditekankan pada sejarah itu terus heristik boleh dia berangkat dari subjektivitas tetapi ketika metodologi itu berbicara maka itulah heristik itu yang kemudian mengobjektifkan subjektivisme itu menjadi objektif menjadi sebuah ilmu pengetahuan jadi bagi saya Mbak Leonie sebagai nanti sebagai anak-anak milenial muda silahkan untuk selalu belajar kritis menerima berita dari manapun apalagi sekarang berita banyak simpang siur belum tentu benar bisa beritahu tahun 2020 di-share lagi seolah-olah itu berita baru kadang-kadang beritahu sudah berapa tahun di-share lagi seolah-olah itu berita baru itu yang juga perlu dikritisi medsos itu sekarang luar biasa berasal dari siapa dari mana dan apa kepentingan dari berita itu itu menjadi penting mungkin itu Mas Surya ya siap Mbak mengkritisi ya tapi biasanya fenomena yang reshare-reshare kayak gitu hanya di pengguna grup WhatsApp tidak di generasi Z yang kebanyakan ada di aplikasi lain Mbak Amur yang kemarin kita lihat ada salah satu foto Pak Presiden yang berada di bawah podium itu kan banyak banget reshare justru di grup WhatsApp oke terakhir dari Direktur Sintas Mas Andi Ahdian untuk memberikan penutup ya saya terima kasih Mas Satrio dan juga Ibu Amur atas presentasinya karena waktunya juga sudah mau habis ya menjelang Maghrib saya kira saya harus apa Pak Satrio berpuisi kali tapi saya kira ini gambaran menarik ya bahwa ada banyak hal untuk melihat 65 dengan cara-cara yang beragam gitu ya jadi Bu Amur kan bisa membawa kita pada satu pembahasan tentang dialita apa ini dialita dan bagaimana dia menjadi satu hal penting dalam proses apa rekonsiliasi budaya di dalam pengalaman kekerasan 65 saya kira itu studi yang menarik ya jadi saya berharap sih bisa ada kajian lebih lanjut atau menjadi buku yang lebih 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 bisa dibaca publik pengalaman-pengalaman tersebut seperti tadi disampaikan oleh Bu Uci dan rekan-rekan yang lain kedua saya juga sangat setuju untuk melihat bahwa problem pentingnya sekarang kritikal gitu ya jadi kritisisme yang yang sangat penting dalam hal melihat sejarah karena problem dari generasi milenial kan sebenarnya bukan masalah kekurangan informasi malah kelebihan informasi jadi kemampuan kritikalnya itu yang di dalam melihat sejarah yang kita harapkan bisa kita kembangkan bersama khususnya dalam pengalaman sejarah 65 karena ini adalah puncak dari segala hal yang terjadi pada Indonesia kontemporer sekarang ya termasuk jadi pola-pola kekerasan yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita saya kira itu ya dari saya dan kayaknya ini masih belum ditutup masih ada yang mau komentar tanya-jawab dan lain sebagainya ya saya kembalikan lagi kepada moderator dan terima kasih ya Bu Amur ya terima kasih Mas Andi ya saya kira nanti komentarnya lebih baik disusun menjadi hasil publikasi ya ya Mbak Amur ada kalimat penutup sebelum nanti saya tutup Mbak Amur terima kasih Mas Surya jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita semua mari kita berdamai dengan sejarah jadi memang kita tidak bisa melupakan tetapi kita harus memaafkan peristiwa sejarah tidak bisa diulang dan peristiwa sejarah tidak bisa dihapuskan oleh karena itu untuk berdamai dengan sejarah adalah satu-satunya cara untuk memaafkan apa yang sudah terjadi dan untuk memaafkan apa yang sudah terjadi dan melupakan semua peristiwa itu tidak mungkin jadi marilah untuk langkah Indonesia ke depan yang lebih maju yang lebih beradab dan lebih manusiawi kita sama-sama belajar sejarah untuk menyusun langkah ke depan demi kebaikan bersama terima kasih Mas Surya terima kasih Mas Andi atas kesempatan dan waktunya sampai ketemu di lain waktu ya Mas Andi, Mas Surya Oke, terima kasih Mbak Amur jadi secara garis besar dari diskusi Parti Histori kali ini adalah pertama Dialita adalah bagian dari sejarah kita sejarah Indonesia dan kemudian dari Dialita yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia kita punya punya tugas besar untuk mendorong rekonsiliasi kultural saya mencatat rekonsiliasi kultural yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak riset bertema seperti apa yang kemudian Mbak Amur lakukan saya kira ini adalah sesatu hal yang harus kita lakukan untuk memperbanyak riset bertema-tema seperti ini lagi yang kemudian mendorong reproduksi pengetahuan baik itu tadi berupa riset dan kemudian berupa karya fiksi ataupun film atau apapun medianya yang kemudian bersifat sadar zaman saya kira dan dari itu semua kita mendorong dengan sejarah kita mendorong riset tanya masyarakat kritis dan merdeka saya kira terakhir dari saya itu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam mengantarkan diskusi Parti Histori kali ini sebagai moderator saya kembalikan lagi ke AUSOP ya terima kasih Ibn Tuki Buamur dan Satrio dan seluruh peserta yang sudah hadir pada sore hari ini diskusi yang sangat menarik ya selama mengikuti diskusi ini saya merasakan ada hal baru yang saya dapatkan jadi saya melihat kalau saat peristiwa 65 ini dihadirkan dan pintu masuknya itu dari kelompok penyintas perempuan saya merasakan ada nuansa yang berbeda ya ada nuansa perspektif dan respon ke saya pun saya jadi berbeda melihat peristiwa 65 dan saya kira kebaruan ini yang akan bisa membuka jalan baru ya bagi penyelesaian atau rekonsiliasi secara kultural nah saya yakin juga teman-teman punya banyak hal baru yang bisa dipelajari dari diskusi ini dan kami sangat berharap kalau misalnya kami ingin mengajak teman-teman untuk merespon dan menanggapi diskusi ini melalui tulisan atau opini dan tulisannya itu bisa dikirimkan melalui email ke sejarah sejarah lintasbatas at gmail.com dan nanti akan dipublikasikan di website kami dan di kanal-kanal sosmed sejarah lintas batas bagi hadirin yang ingin menyaksikan kembali atau menonton ulang diskusi ini juga nanti besok sudah bisa disaksikan di kanal youtube sejarah lintas batas nanti search keywordnya adalah sejarah lintas batas nanti akan muncul dan ya saya kira itu saja terima kasih telah hadir dan sampai jumpa kembali di Parti History volume berikutnya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silahkan bagi yang menjadi anggota oh iya kalau ingin menjadi anggota bisa langsung daftar mendaftarkan diri di website sejarah lintas batas nanti di situ ada kolom pendaftaran anggota silahkan langsung mengisi formulirnya di tautan itu dan nanti akan di follow up untuk lebih lanjutnya oke Terima kasih yang sudah hadir Sampai jumpa Terima kasih Mbak Uci, terima kasih